Mobil terbang sudah bisa dipesan, ini harganya. Mobil terbang mungkin merupakan kendaraan impian bagi kebanyakan pengemudi di berbagai wilayah perkotaan yang kerap dihantui kemacetan. Sejauh ini, mobil terbang biasanya hanya menjadi penghias dalam sebuah film fiksi yang membumbungkan angan-angan banyak manusia. Namun kini, kendaraan canggih tersebut ternyata bakal hadir di kehidupan nyata. Mobil dua alam yang dapat melesat di jalan raya dan melanglang bebas di udara itu mulai dibuka keran pemesanannya. Adalah Palfi, perusahaan asal Belanda yang telah membuka pemesanan. Mobil terbang yang dipasarkan disebut Palfi Liberty. Bagi calon konsumen, Palfi membuka pemesanan tahap awal sebanyak 90 unit. Harga yang ditawarkan, yakni 5,3 miliar rupiah. Harga itu dibanderol untuk model dasar sebelum pajak. Saat ini, mobil terbang itu sudah mampu menarik perhatian, termasuk dari pihak kepolisian. Palfi Liberty mampu dikendarai di jalan darat dan udara, dan yang terpenting, mobil terbang ini telah mengantongi izin aturan hukum penerbangan. Secara desain, Palfi Liberty memiliki desain layaknya helikopter yang dilengkapi baling-baling panjang di bagian atas. Sedangkan baling-baling lebih kecil berada di belakang sebagai pendorong. Mobil beroda tiga ini juga bisa terbang berkat sebuah rotor dan propeller yang bisa dikembangkan dalam waktu 10 menit. Palfi bisa mengudara hingga ketinggian di bawah 4.000 kaki atau 1.200 meter. Soal kecepatan, mobil ini bisa tembus hingga 180 km per jam baik di udara atau di darat. Tak hanya itu, kendaraan ini hanya memerlukan lintasan yang relatif pendek untuk terbang dan mendarat. Kendaraan ini berbobot 1.500 pon yang terbuat dari bahan rangka serat karbon, titanium, dan aluminium. Sehingga cukup ringan untuk diterbangkan. Untuk sektor dapur pacu, Palfi mengusung mesin bensin 4 silinder yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 230 hp. Ada pun kapasitas tanki bensin dapat menampung 27 galon, dengan jarak perjalanan saat terbang mencapai 220 mil pada ketinggian rendah sekitar 4.000 kaki, atau dikendarai di darat sejauh 750 mil menurut Robert Dingemansi, Chief Executive Officer Palfi. Mobil yang telah dikembangkan selama lebih dari 4 tahun itu kini sudah menjalani berbagai pemeriksaan dan layak terbang. Terima kasih semoga bermanfaat.